Seorang ibu marah banget melihat cewek ada di apartemen anaknya Tapi cewek itu malah langsung lepas hijabnya guys ternyata karena ini Jadi kisahnya ada seorang ibu yang tiba-tiba dateng ke apartemen anaknya Pas dia telfon anaknya, anaknya juga kaget banget kenapa ibunya dateng mendadak Tapi ibunya gak peduli, dia pokoknya mau nemuin anaknya karena dia kangen banget Terus anaknya terpaksa bilang, yaudah bu aku di lantai 5 Setelah itu ibunya langsung naik nih guys Tapi pas ibunya masuk ke kamar apartemennya, ibunya kaget banget Karena dia gak ngeliat anaknya doang disana yang bernama Johnny Dia juga ngeliat pacar dari anaknya yang bernama Jessica Disitu dia bingung dong, kok Jessica ada disini? Tapi awalnya dia itu masih rada tenang karena melihat Jessica itu berhijab sama kayak dia Tapi lama-kelamaan dia itu mulai curiga dan pengen interogasi Jessica Karena dia merasa ada sesuatu yang aneh nih Apalagi pas ibunya mau makan bacang, tiba-tiba anaknya bilang jangan yang ini bu, yang ini aja Terus ibunya mulai mencium bacang itu kayak ada yang mencurigakan Apakah ada aroma-aroma sesuatu yang gak halal? Tapi disini Jessica cuma nunduk aja kayak takut banget identitasnya kebongkar Ibunya mulai curiga dan ibunya bilang, tolong dong Johnny ambilin koper ibu di bawah Padahal dia itu gak bawa koper sama sekali Dia cuma pingin Johnny pergi supaya dia bisa wawancara si Jessica ini Akhirnya Jessica disini mulai diwawancara ibunya Ditanya dia itu bisnis apa? Ketika dia bilang dia itu bisnisnya restoran Dan dia lebih utamain di Chinese food Ibunya langsung berhenti makan bacangnya Karena ibunya merasa kalau misalkan ada sesuatu di dalam sana Terus ibunya langsung nanya, pilkada kemarin kamu pilih siapa? Jessica gak mau kasih tau karena pilihannya itu memiliki rasa yang berbeda Terus ibunya kasih dia jilbab Tapi si Jessica tuh gak mau sama sekali Sampai si ibunya akhirnya udah curiga Ibunya bilang, kamu tuh Kristen ya? Terus Jessica yang udah sedih banget Jessica langsung membuka hijabnya Dan dia kayak mengakui kalau misalkan dia itu memang pura-pura menjadi muslim Karena dia tau kalau ibunya gak akan setuju anaknya pacaran sama yang beda agama Disitu ibunya langsung kecewa banget dan ibunya langsung minta pulang Ibunya bener-bener kecewa sama pilihan anaknya Dua cowok ini tiba-tiba diganggu iblis pas mereka itu lagi mau sholat Dan ini yang akhirnya mereka lakukan Jadi kisahnya ada bapak-bapak yang sombong banget lagi mau sholat nih Dia itu terkenal selalu ria gitu Nah untuk bapak yang baju putih ini dia membawa anaknya ditaruh di tengah-tengah Dia itu langsung gak konsen banget sholatnya Nah ketika mereka kasih celah untuk mulai gak fokus Mulai disitulah iblis itu dateng Nah iblis ini mulai gangguin bapak yang ini Dengan kayak keritik-keritikin dia gitu guys Jadi dia merasa gak konsen banget dan malah garuk-garuk gitu Untuk bapak yang ini iblis itu tau kalau misalkan dia itu lagi ngantuk Malah sengaja dikipasin supaya tambah ngantuk Nah terus si iblis itu mulai lari-lari kayak ngelucu gitu Itu semua dilakukan iblis supaya dua orang ini makin gak konsen dan malah ketawa Dan bener aja dong mereka senyum-senyum Nah di sisi lain bapak yang sombong ini kalau memberikan sedekah Dia itu selalu kasih liat orang lain karena sedekah dia cukup banyak Tapi ketika ada orang lain yang kasih lebih banyak dia malah marah banget Jadi fokus bapak ini tuh duniawi banget Sampai akhirnya ketika dia lagi marah si iblis itu dateng lagi Si iblis ini mulai mendengarkan lelucuan-lelucuan ke bapak ini Supaya bapak ini tuh ketawa Dan bener aja dong kalian bisa liat yang tadinya lagi serius Dia langsung gak tahan banget pengen ketawa Di sisi lain bapak yang satu lagi lagi dibuat pikirannya itu supaya mikirin anaknya Karena anaknya tadi kan ada di sebelah dia Dia itu takut banget anaknya kenapa-napa Akhirnya bener aja dong karena dia takut anaknya kenapa-napa Dia pergi gak jadi doa Sedangkan bapak yang ini ketawa kenceng banget Jadi kalian jangan tergiur sama gangguan iblis ya Setiap hari cewek ini selalu ngomong sama orang-orang Tapi gak pernah ada yang mau jawab sama sekali Ternyata karena ini guys Jadi kisahnya ada cewek namanya Kara yang sulit banget buat percaya sama orang Dia itu tertutup banget Karena waktu itu dia pernah dibohongin sama kakaknya Kakaknya bilang kalau misalkan ayahnya masih kerja Ternyata ayahnya itu kecelakaan pesawat dan sudah meninggal Semenjak itu dia jadi anak yang tertutup banget Dan gak mau bergaul sama siapapun Bahkan kakaknya Kara ini suka marah-marah ke dia Kakaknya bilang kalau kamu jadi orang tertutup terus Kamu gak bisa jadi sukses Bahkan dia bilang ayah pasti bangga Kalau kamu bisa mencapai impian kamu dengan kamu gak tertutup Si Kara ini sulit banget buat percaya sama kakaknya lagi Karena kakaknya dulu udah pernah bohongin dia kan Jadinya setiap hari Kara cuma mau ngomong sama miniatur kecilnya dia doang Dia tuh udah gak percaya lagi sama siapapun manusia di luar sana Sampai akhirnya dia mikir kayaknya kakaknya bener juga nih Dia harus membuka diri untuk cari pasangan Akhirnya dia mulai nih ada yang deketin cowok namanya Tommy Dia itu percaya banget sama Tommy dan bahkan dia jadi deket Dia mulai bisa membuka diri sama manusia lainnya gak sama miniatur lagi Sampai akhirnya semua berubah Ketika dia lagi dengerin Tommy telpon Tommy itu ternyata cuma jadiin Kara bahan tarwannya doang Jadi Tommy cuma pengen berhubungan sama Kara Nanti fotonya bakal dia bagiin ke temen-temennya Itu kan jahat banget kan setelah itu Kara mendengar hal itu Kara jadi kecewa banget karena Tommy adalah satu-satunya orang yang dia udah percaya lagi Dia langsung mulai mematakan miniatur kecil dari Tommy Dan dia mulai gak percaya lagi sama manusia Bahkan dia itu kesel banget sama kakaknya yang mendorong dia untuk berhubungan dengan orang lain Jadinya dia itu menjadi seperti ini Akhirnya dia punya rencana hebat banget buat Tommy Dia itu so-so ngajak Tommy kayak menggoda Tommy untuk berhubungan sama dia Tapi ternyata niatnya itu beda banget Di dapur saat dia lagi mau memeluk Tommy Dia malah langsung mengambil nyawanya si Tommy Nah makanya setiap dia lagi ngomong gak ada yang bisa jawab Karena ternyata kakaknya dan Tommy telah dijadiin miniatur sama dia Supaya bisa menemani dia ngomong dan gak pernah ngebohongin dia lagi Seorang ayah yang pengangguran seharian masak untuk anaknya Tapi pas anaknya mau makan mamanya tuh gak bolehin guys ternyata karena ini Jadi kisahnya ada seorang ayah yang pengangguran Yang dia itu selalu ngurusin anaknya Karena ibunya tuh kalau misalkan sehari-hari ibunya selalu kerja Nah hari ini adalah hari ulang tahun anaknya yang bernama Diki Akhirnya ayahnya berniat nih untuk kasih Diki sesuatu Dia mau masakin Diki Tapi ketika ayahnya mulai nanya ke ibunya Dimana bahan-bahan Ibunya tuh bener-bener gak bales sama sekali Jadi ibunya tuh terlalu sibuk kerja dan gak peduli sama keluarganya Akhirnya yaudah deh ayahnya bikin aja bahan-bahan seadanya Supaya bisa kasih hadiah kecil buat anaknya Setelah dia masak seharian dia udah berusaha banget Tiba-tiba seharian ibunya gak dateng-dateng Jadi makanan itu belum bisa dimakan Sampai akhirnya udah malem baru ibunya dateng Dan ibunya dateng tapi anaknya tuh mukanya udah murung banget Karena nunggu ibunya terlalu lama Tapi ibunya bikin anaknya seneng banget Karena ibunya udah beliin anaknya spageti Pas anaknya mau makan mie buatan ayahnya Ibunya bilang jangan udah kebanyakan kamu makan Jadi ibunya kayak gak kasih dia makan makanan dari ayahnya Ayahnya disitu merasa banget gak dihargain Karena seharian dia udah masak buat anaknya Tapi ibunya malah enak-enakan beli makanan dari luar Tapi tiba-tiba anaknya dateng dan bilang dia masih lapar Disitu ayahnya seneng banget karena akhirnya anaknya bisa makan mie buatan dari ayahnya Wanita ini gak bisa makan apapun di dunia Kecuali makanan itu bentuknya kotak dan ternyata alasannya kaget banget sih Jadi kisahnya anak ini bernama Zoe yang dari kecil itu dia gak bisa makan apapun Kecuali kalau orang tuanya kasih makanan itu bentuknya kotak Seperti dia cuma bisa makan biskuit, roti, atau sandwich Bahkan kalau misalkan makan sup juga gak bisa Namun yang anehnya kalau supnya itu diletakkan di wadah yang kotak baru dia bisa makan Disitu ngebuat keluarganya bingung banget apa yang salah sama anaknya sebenernya Bahkan Zoe itu sering banget dibully sama temen-temennya karena dianggap aneh Temennya suka maksa dia untuk makan sesuatu yang bulat tapi malah Zoe marah banget Akhirnya ibunya udah gak bisa tinggal diam lagi Ibunya bawa Zoe ke dokter tapi ibunya bilang kalau misalkan Zoe itu cuma stres doang Sampai akhirnya Zoe itu ketemu dambaan hatinya dia bernama Thomas Nah tiba-tiba Thomas itu bawain Zoe pizza Tapi Zoe gak bisa makan karena pizzanya bentuknya sekitiga kan Namun Zoe gak pernah kasih tau hal ini ke Thomas karena dia ngomong Thomas mikir kalau misalkan dia aneh Akhirnya dia coba aja lah makan pizza itu Tanpa dia sadari abis dia makan dia langsung muntah ke cananya Thomas Disitu bikin Thomas kaget banget dengan apa yang terjadi sama pacarnya Akhirnya Thomas menyuruh Zoe untuk bersikiater aja mengetahui apa yang terjadi sama dia sebenarnya Dan dia kaget banget kata dokter Zoe itu penyidap autisme selama ini Dia gak merasa dirinya ada yang salah Tapi secara gak sadar Zoe itu memang mengalami hal itu Itu yang menyebabkan Zoe itu memiliki banyak anehan Bahkan orang tuanya udah mengetahui hal ini tapi menyembunyikannya dari Zoe Guys ini ada seorang youtuber cewek yang lagi viral banget dia itu nekat banget makan hal-hal yang menjijikan Yang dia bawa di hutan kalian harus liat sih Jadi biasanya dia itu akan cari di hutan paman dan kebun untuk ngambil semua serangga-serangga yang ada ini Terus nantinya bakal dia langsung makan atau kadang-kadang dia masukkan ke dalam cairan Setiap videonya dia selalu makan sesuatu yang bener-bener menjijikan dan bahkan viral banget Banyak orang yang mencekam dia karena merasa ini adalah sesuatu yang kejam banget Dan kalian bahkan liat deh dia itu seneng banget ketika serangganya itu kayak agak tersiksa Untuk fullnya klik link di bio aku ya